Sakin-sakin kesayanganku, kita jalan-jalan lagi yuk. Karena di hari minggu yang ceria ini, Sobat Miss Queen mau ngajak kalian sika umur bahan untuk main ke tempat orang sukses biar bangun, biar termotivasi, biar semangat jadi sukses juga. Ya, seperti bintang tamu yang rumahnya mau kita datengin hari ini, namanya Kak Indah Sari. Tau dong, Kak Indah Sari, penyanyi dangdut sukses yang katanya punya gaya hidup mewah bak sosialita. Hmm, apa bener ya? Tapi dari rumahnya juga udah kelihatan sih, gue dee banget guys. Selain ada rumahnya yang gue dee ini, Pak Alpa dan Dede Sunandar juga mau gerebek koleksi topi-topinya Kak Indah yang kebanyakan dibelinya dari luar negeri. Dan tentunya gak ketinggalan, ada juga koleksi sepatu-sepatunya Kak Indah Sari yang harganya dijamin bakal mengezutkan jiwa rebahan kita guys. Yaudah gak pake lama, yuk kita cek hidot Sobat Miss Queen hari ini. Jadi bagaimana? Gini, Pak. Dia tuh pulang pagi mulu, Pak. Yaudah, entah gue sih. Kemarin gue juga gue ngeliat si Dede sama perempuan. Cuman gue lagi selidikinnya di depan rumahnya nih. Tentang banget, Pak. Tolongin, Pak. Kita jalan-jalan. Yaudah, keparangan nih. Gue lagi... Gue kan lagi janjian sama dia nih. Gue pengen tau nih. Oh, eh, bentar-bentar. Ada mobilnya. Ada mobilnya. Ada mobilnya. Ada mobilnya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Entah gue pidot. Iya, iya. Yaudah, entah gue tepon lagi. Gue tepon lagi. Wah, si Dede. Langgu banget tuh deh. Udah banyak anak pake langgu-langguan loh. Wah, bener tuh dia. Udah bener si Dede. Udah dia. Wah, bukain pintu. Iya, 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 aku. Kita jalan-jalan. Iya dong, pastinya. Eh, saya keren banget. Iya. Tapi sebentar, ini kan ada kayak yang ke alis sana. Oh, iya. Beneran, beneran. Oh, iya. Kayak ini gitu maksudnya. Udah doa, lah. Yaudah, kita masuk yuk. Yaudah, taruh dulu gitu. Tapi... Hah? Eh? Eh? Eh, lu tadi ngapain megang-megang? Lu buka-bukain pintu. Lah, emang kenapa? Masalah buka pintu emang kenapa? Bukan. Gue buka pintu rumahnya juga gak masalah. Lagi ngerayu kali pokoknya dia mau minta itu. Kata kerjaan. Ih, gak mungkin. Lu harus jelasin, lu harus jelasin. Halo, Ma. Apaan, sayang? Apaan? Mas, sayang-sayang. Tuh! Tuh! Gak, Ma. Dengerin dulu. Ini aku itu lagi set jokpan. Kan mobil kata kecelakaan. Aku kan belum bisa ganti tuh mobilnya. Belum bisa ngeluarin dari sana. Lagi minta tolong, Kak Indah. Udah, Kak. Udah, lu tenang aja. Lu jangan. Jalan, udah. Ini urusan gue. Dede, urusan gue. Nenang disini ntar dede yang gue handle. Lu apaan dede yang handle? Lu orang manajemen lu, dede lu handle. Oh, tar dulu po. Apa? Gue jelasin dulu. Jelasin apa? Nih, bibir gue udah keringetan. Gue gemeteran di bawah mobil ini lu. Asal lu. Oh, lu bukan keringetan karena lagi di samping cewe cantik? Di samping juga. Cuman bini gue nelpon sama gemeteran lagi. Takut dede naik ojek online kemari. Tapi dede yang gue liat bukan denggulanya yang gemeteran. Apaan? Bibiru. Jadi dede itu udah telpon aku. Dia tuh katanya kan kecelakaan. Dede minta kerjaan, test job. Bener. Kalau dia nggak syuting. Oh gitu. Karena bisa bawa mobil. Dikasih mobil yang mahal. Aku test drive. Test drive. Test drive. Test drive. Tapi lu jangan cuman-cuman nelfon bini gue. Maaf. Apa yang namanya kita sama-sama perempuan kan? Sama-sama arti. Naluri perempuan lebih besar. Ntar liatin lu hidung. Gue videoin bener. Maaf ya. Udah mumpung dimari nih. Udah kita boleh ke dalam langsung? Boleh sayang. Tapi kak sebelum ke dalam. Saya mau nanya nih. Ini kan mobil sempet rame. Oh kemarin ya. Oh iya rame banget. Agak kenapa-napa mobil ya. Itu yang bikin rame mah itu temen-temen wartawan. Wah seru berdiri. Jadi berdiri begini deh tuh. Oh diingin. Oh diingin. Eh mobil sendiri mah gak apa-apa. Mobil mumpas nih. Mobil mumpas nih. Mobil mumpas. Mobil mumpas mah kayak dicubit begini. Empos. Mobil kak Indah kan mobil. Berarti tau harganya dong. Iya berapa duit. Iya berapa duit? Iya di atas 1. Waduh. Kak Indah. Kalo boleh tau nih. Ngisi bensin biasanya pul berapa? Ngisi bensin sih paling 700. 700 lebih itu bulan berapa hari? Sehari ya. Kalo kalo kita peginya muter-muter sehari. Aduh iya. 700 ribu sehari. Ini yang beliin token gua sebulan. Kayaknya 250 ribu ini beli bensin. Iya. Tiga hari empat hari. Lah mobil Marshall sebulan. Jadi rumahku kan mau dijual. Nanti kalo rumahku laku. Gue mau beli lebih keren dari mobil ini. Dan ini bisa buat dede. Alhamdulillah. Terbalik. Itu kalah. Bener. Bener. Itu kalah. Bener. Itu ginikin aja ayah jisah. Sujud tuh sujud. Sujudnya. Belakar. Waaaah. Ada gobangan. Gobangan bukan dong. Ini baru diisi ya Teya? Ini baru diperbaiki. Ini yang ngisi kolam itu. Kita pake berapa? Tadi ada tingkat tanki. Ini ngomong-ngomong. Waktu ngisi air abis berapa duit? Abis berapa duit Teh? Abis berapa ya? Gak sampe 5 juta. 3 juta. 2 juta. Gak sampe 5 juta. Dibilang gak sampe, Bo. Teh. Lo kalo mau berenang harus beli kolam renang. Kali ciliwungannya lagi tanya. Lagi gede. Di saringin. Warnanya beda dede. Kan bisa di saringin pake kaos kaki. Airnya jadi bening. Iya. Itu mah kaos kaki beda. Masa kalo ciliwung lo kos kaki ini? Teh maaf ya. Ini gede banget. Emang luasnya mau bangunan berapa sih Teh? Luas tanah mau bangunan. Luas tanah yang ini sih gak begitu besar. Gak sampe 400. Gak sampe 400. Jadi aku mau jual itu cuma 7M aja. Eh. Buat pemirsa aja lu mah. Nih. Mau dijual 7M. Tuh. Gak erangnya udah. Kalo sampe laku. Kita dapet bagian. Oh iya. Kalo laku kita bisa jalan-jalan. Menti-menti. 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 Bener. Kayaknya 30, saya 70. Banyak banget. Salah. Banyakan lu kaya saleran. Ayo silahkan masuk Pak Alfa. Sama Dede. Wah. Ini keren banget deh. Kita masuk udah disambut sama kembang. Karena aku terinspirasi sama. Aku kan sering banget nginep di hotel. Walaupun punya rumah senengnya tuh nginep di hotel. Jadi ini terinspirasi sama di hotel. Jadi kalo di hotel itu kan suka banyak bunga-bunga. Iya bener. Kayak gini kan. Foyer-foyer bunga. Jadi terinspirasi. Waktu beli ini berapa? Gue tau kan kalo beli kembang-mbang pasu begini deh. Mungkin seharga 100-200 ribu. Enggak ini maha sayang. Beneran. Gue ngalamin banget. Waktu dibeli sama Tesanti. Itu maha banget. Gue dibeli sama Tesanti sekitar 1. Hampir 2 jutaan dah. Ini aku punya 13 juta. Gak bisa dikasih bensin. Gak bisa dikasih bensin. Enggak maksudnya kalo beli motor 13 juta kan udah dapet bensin. Iya makanya. Gue tertarik nih sama ini nih. Ini info apa dari tadi? Ngelasihin sopa mulu. Ini lucu, unik gitu. Ini custom. Ini custom. Ini unik sama kayak aku juga. Aku juga unik. Iya. Tapi ini uniknya bisa dilihat ya. Beda sama kita. Beda sama kita. Kita mah unik ya. Unik. Kita mah panik. Wah aku beli ini berapa duit? Ini mah satu paket. Sama jam ini aku beli kalo gak salah 47 juta. 47 juta pokok. Sama jam. Maaf ya kak. Kalo saya beli ini. Satu. Duit gak kagak ada. Yang kedua. Tempatnya juga kagak ada. Main kali-kali kalo gak percaya. Eh makanya pok. Beli aja ini udah beli. Beli ini beli. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Soalnya Pua Alpa kan lagi nomor. Ehhh. Ehhh. Ini orang yang begini mengkubut kipas gitu. Gak percaya banget. Main makanya main rumah saya. Boleh. Boleh. Ini ruangannya speknya tuh enak banget. Dilihat masa. Tadinya ini kamar aku. Tadinya ini kamar. Oh ini kamar. Ini kamar tadinya. Tadinya ini kamar. Jadi Indah Sari tuh seperti tadi bilang. Kan halusinasi pengen ala-ala di Bali. Jadi keluar kamar langsung gini kan ngulet-ngulet tuh. Lagi ngulet tuh. Oh ngulet. Lagi ngulet. Lagi ngulet. Langsung nyembur. Dulu aku gitu. Kalo saya bukan jatuhnya. Kalo lagi ngulet. Mulet. 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 Gue pikir-pikir kalo ada tamu. Gue gak bisa menikmati keindahan di kolam. Makanya ganti lah tuker. Dibongkar. Kamarnya di sana. Makanya kenapa ini mau dijual. Oh. Karena aku pengen bikin kamar. Dijepannya itu adalah langsung kolam. Oh. Kau pengen bikin arkitektur baru lagi. Tapi kalo di rumah-rumah orang kaya. Udah pasti. Iya kan. Bangkunya begini nih. Iya bener. Foto. Lebih tinggi dari orangnya. Sendirannya ya. Ini custom juga sama ini. Sebelum berangkat ke New York. Aku udah custom juga ini. Ini artinya 25 juta satunya. 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 Iya ini kan dulu masih lama. Udah lama. Kak maaf ya. Kalo ini satunya 25. 25. Ini kan panjang aja mobilnya Mars. Nah. Kita mau kemana nih kak. Ini kamar aku sayang. Sebelum masuk kamar. Ini kamar enak dingin adem. Bentar. Belum masuk kamar kita review sepatunya dulu. Sepatunya dulu. Boleh. Wah. Ini yang begini-begini mancing-mancing kita nih. Kalo sepatu kesayangan yang mana nih kak? Sepatu kesayangan sih sebenernya aku sukanya yang Gucci ya. Oh yang Gucci. Karena kalo misalkan. Kalo kita ke luar negeri kita ga boleh pake yang palsu-palsu. Berapa duit waktu beli? Beli ga sampe 30. Kalo ga soalnya 28 ya. Ini kalo ini beli di Amerika. Uji. Uji. Ini ceritanya off-white co. Ceritanya off-white. Ini kalo itu mau hampir di atas 50. Oh my god. Ketika aku tinggal di New York belinya. Ini kemarin aku beli di New York ketika aku bikin klip. Tuh. Aku kemarin baru pulang bikin klip. Klip aku judulnya Cantik Itu Mahal. Aku beli ini nih. Dua nih. Udah ampun. Perkara mau bikin video klip dia. Klip belinya di New York. Yuk pahal. Iya kih. Dia beli sepatu ini paku payung. Iya ini sepatu ini. Ini satu sepatu ini mau 6 juta. Murah lah lumayan. Gak begitu. Maka tadi yang 6 juta. Maka tadi yang murah. Kalo kita kan dengar. Degar nih juga. Nah ini sebagian dari koleksi topi-topi aku. Jadi ini topi-topi aku. Sebenernya ini tadinya ada di kamar sebelah. Oh dipindahin ke sini. Aku kesiniin. Buat sobat miskuin tentunya. Iya buat sobat miskuin. Total topi itu ada berapa Kak Indah? Aduh banyak. Ini sekarang aku lagi order ada 50 biji topi. Topi? Order aku dari luar. Kesayangan mana? Ini kesenangan aku. Nah. Oh si saddle. Iya. Cidur. Iya tuh. Jadi mahal. Oh iya bener keren. Jadi mahal. Keren. Berapa Kak ini? Berapa? Ini kan di atas 10 ya. Di atas 10an. Iya. Ini maksud topi ini buat apa? Ini kecil-kecil kayak pita gitu kan. Iya lah pake aja cipitan. Ini gak beda. Beda kok. Gak keliatan mahalnya. Ini kan berkeliatan mahal. Enggak. Enggak. Maksudnya biar keliatan ada aksesorisnya. Aku sendiri kan orangnya males ngeblow rambut. Jadi pake topi ya? Nanti langsung mau cepet-cepet pergi. Pake topi aja. Tipe gua banget. Berarti nih. Berapa duit nih? Semprit begini. Itu mah murah. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Nah ini juga. Ini aku belinya juga. Ini di langganannya Madonna belinya. Di Los Angeles. Gua bareng sama sepatu yang tadi ya Kak? Enggak. 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 Kalo ditotalin. Beli topi udah hampir berapa ratus kita kira-kira. Aku juga lupa. Karena aku gini. Kalo misalkan lagi pergi kemana. Aku belinya topi. Ini bagus. Ini bagus. Coba-coba dipake-pake. Pake-pake. Aduh kalo saya yang makan kan udah. Kalo tanya 5 aja Kak. Guci-guci-guci-guci. Berapa? Berapa? Jangan-jangan. Gimana sih? Diring dikit. Lalu jangan ditaruh di tengah. Jantren kayak jantur akut. Ini kalo kita pake topi ini. Gua usah pake payung. Kenapa? Udah gak tempias. Udah gak tempias. Tempias? Danwu sucak. Nah ini juga baju untuk klip aku. Ini klip. Klip Ka Inderkesan juga. Yang judulnya asal tau aja. Asal tau aja. Nah ini kalo bikin ini. Berapa kali pake. Ini baju-baju aku kan banyak juga di kamar sebelah. Itu satu klip. Satu kali pake. Se klip. makanya aku juga bingung iya emang begitu deh nah ini berapa? deh waktu bikin ini 15 juta nah ini berapa duit nih? ini udah lama banget wah ini kok terjuruh setengah iya kok jangan diremparin jangan gak dilemparin tinggal ditambahin kudanya doang nih oh iya wah ya ampun ini ada foto ini iya lalu maluin aja coba liat coba liat ini ini baru ini cantik tau tuh akhirnya tuh gak gak ini kenapa nemu topo ini sih ampun deh iya namanya juga anak-anak ini kayak Manohara tau Manohara muda itu baru lulus SMA nah kalo ruangan ini kan bingbing ya kan sakura-sakuraan jepang banget kayak di jepang banget sih kenapa kayak program kita nih hitam putih oh hitam putih tidur disini duduk disini merenung disini terus kalo misalkan handphonenya mati nge-charge disini oh gitu tuh liat tuh oh iya kok duin aja tuh kerjaannya Lika kan rumah gede banget ya ka bel istrinya berapa duit lima lima sampai duit gitu sepær IF kalo sore tuh enak banget Wih, wah, eh, sini, sini. Nah ini tempat apa sih, Kak? Tempat untuk, aku sering disini kadang barbequeuan. Barbequeuan. Aku belum bakar jagung. Iya, bisa bakar apa aja, saya jangan bakar rumah. Jadi santai. Buat kongkok-kongkok intinya deh. Buat kongkok-kongkok kan lucu. Iya, iya, iya. Bisa lihat ke bawah, gitu. Tapi, kita kesini untuk OOTD, of it, of the day. Nah, kalau di IG, bajunya Kak Indah itu mahal-mahal. Mepah-mepah. Nah sekarang kita tanya. Baju rumahannya ya? Ini rumahnya standar aja, ini kaos. Kita tanya dulu dari atas. Dari atas dulu. Dari topi dulu. Dari topi harga berapa ini? Kalau ini murah sih, nggak sampai 5 juta. Nah, kalau ini kaos. Oh ya, kaos sama kaos biasa. Ini cuma Zara aja. Zara kalau nggak salah cuma Rp600.000 ya? Rp600.000. Rp600.000, kalau nggak salah. Jacketnya? Jacketnya ini aku belinya di Bangkok. Oke, di Bangkok. Ini beli di Bangkok, ini udah lama banget. Ini kalau di Bangkok ini kayaknya ini nggak sampai sejuta. Kalau nggak salah waktu itu. Nggak sampai sejuta berarti Rp9.500.000? Ini kurang lebih lah, nggak sampai sejuta. Oh ini. Celananya. Celananya juga ini dari Zara. Ini 1,2 ya kalau nggak salah. Ininya dong. Betul nggak? Oh iya boleh. Ula la la la. Dari cincin kanan dulu. Ini nggak sampai 60. Wow. Ini sampai 60 berarti Rp55.000? Ya nggak sih lebih. Aduh silah, biar ketawaannya nggak kelihatan. Aduh itu kecepatan dulu. Ooooooh. Sendulkan. Hahaha. Ini lupus dong ya. Rp55 berarti. Nah kalau yang indah sarinya? Ada namanya. Ini ada nama aku. 40-an. 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 Oke, 40 juta. Nah kalau kalung? Kalung. Kalungnya ini 82. Wih, 82. Dikawa. Wih, berasa kayak ngelayutin sertifikat. Hahaha. Sertifikatnya gelayutin. Sertifikatnya gelayutin. Antingannya? Taing, taing. Antingan tuh. Ini antinya 25. Kalau kacamata? Kacamata berapa? Ini riben. Riben cuma 1 jutaan kan? Satu koma sekian. Jadi keseluruhannya? Keseluruhannya? Offfitnya Kak Indah ini? Betul. Berapa Rio? Kak Indah. Iya sayang. Pas kita ngecek di Google, kita klik namanya Indah Sari. Langsung keluar tuh. Indah Sari itu penyanyi dangdut yang sosialita terus berhidupan mewah. Mewah. Itu ada 10 ini. Apakah benar? Itu ada 10 deretannya. Itu kan bukan Indah Sari langsung yang bicara. Itu kan mungkin hasil survei di luaran. Dan alhamdulillah juga mungkin karena kemefahan yang dilihat orang di Instagramnya Indah Sari official itu. Itulah yang membuat Indah Sari mungkin artis dangdut yang senior yang suaranya bagus masih belum ada kontrak gitu mungkin ya. Indah Sari sudah dikontrak sama label dari Itali. Wedeh. Kak Indah Sari tolong kasih tips dong buat temen-temen sobat miskin yang lagi meniti karir sekarang nih. Kiat-kiat suksesnya yang seberda. Ini pokoknya untuk semuanya jangan pernah lelah berusaha berikhtiar dan berdoa. Oke makasih buat Kak Indah. Kak Indah tetap semangat. 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 Lagunya nge-booming lagi. Makin sukses. Betul. Oke terima kasih buat sobat miskin kita di rumah. Betul. Apabila. Rumahnya. Rumahnya mau kita datangin. Kita review kayak Kak Indah. Betul. Langsung aja mention gigi kita dimana deh. At sobat miskin underscore trans tujuh. Sering-sering main ke rumah orang sukses biar kita termotivasi. Dan tentunya semangat. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh. Gak ada duitnya. Kaya. Kaya. Kaya.